Intro Ada satu kitab namanya Ma'ani Asma'il Ambiya Ma'na nama-nama para para nabi Itu arti daripada Nuh Adalah hamba yang soleh Arti pertama Jadi Nuh berarti Seorang hamba yang soleh Arti kedua Dari nama Nabi Allah Nuh Yaitu dari kata niyaha Niyaaha ini artinya Meratapi Karena Nabi Nuh Ketika sudah berda'wah Mengajak kaumnya Ratusan tahun Yang ikut hanya 70 orang 70 lebih Da'wahnya ratusan Ratusan tahun Yang ikut hanya 70 orang Kurang lebih 70 orang Nah karena kaumnya Keras kepala Tidak mahu menerima da'wahnya Nabi Nuh Maka Nabi Nuh Meminta kepada Allah Untuk diturunkan bencana Jadi banjir itu Jadi banjir itu Yang sangat dahsyat itu Atas permintaan Nabi Nuh Alayhi salam Kalau ditelusuri Sebenarnya Bukan murni dari Nabi Nuh Bencana tersebut Tapi permintaan Dari kaumnya Kaumnya menantang Allah Ta'ala Menantang Nabi Allah Nuh alaihi salam Sehingga Nabi Nuh Akhirnya meminta Kepada Allah Ta'ala Diterunkan bencana Yang sangat dahsyat Yaitu banjir Dan banjirnya ini Berbeda dengan banjir Yang ada di zaman kita Banjir yang terjadi Di zaman Nabi Allah Nuh alaihi salam Sebagaimana yang Dideskripsikan Alayhi al-imam Abu Ja'far Muhammad ibn Jari'at Tawari Di dalam kitabnya Tarikhur rusul wal muluk Yang lahir 224 hijriah Meninggal tahun 310 hijriah Itu beliau menyebutkan Banjirnya itu Pintu langit Yang tujuh dibukakan oleh Allah Menurut Al-imam Abu Ja'far At-Tawari Hujan yang saat ini Allah turunkan kepada kita Itu hanya satu pintu langit Di zaman Nabi Nuh Tujuh pintu langit dibukakan Jadi hujannya itu Berasal dari tujuh pintu langit Kemudian Air yang keluar Bukan hanya dari langit Allah perintahkan bumi juga Mengeluarkan air Memuntahkan air Sehingga disebutkan juga Dari langit turun hujan Kemudian air juga keluar Dari dasar bumi Dan itu berlangsung Bukan satu dua hari Para ulama mengatakan Ada yang menyatakan Berlangsung kurang lebih enam bulan Non-stop Ada ulama mengatakan empat bulan Ada yang mengatakan lima bulan Ada yang mengatakan tiga bulan Dan 24 jam Kalau Nabi Nuh di atas kapal itu Selama enam bulan Di atas kapalnya Cari daratan itu Selama enam bulan Gunung yang paling tinggi Yang ada di bumi pada waktu itu Tenggelam Dengan Banyaknya air hujan Laut Dan banjir yang ada di bumi Menyatu jadi satu Seluruh dunia Itu banjir paling dahsyat Dan tidak mungkin terjadi lagi Banjir seperti itu Tidak akan terjadi lagi Karena Setelah itu Nabi Nuh Meminta kepada Allah Agar Jangan lagi Terjadi banjir Yang seperti itu Karena Nabi Nuh Menyaksikan begitu Dahsyatnya banjir Yang Allah timpakan Sebagai azab Maka Allah Ta'ala memberikan Jaminan Dengan Diciptakannya Pelangi Pelangi Nah pelangi itu Sebagai bentuk Jaminan bahwa Tidak akan terjadi lagi Banjir Yang sama Seperti terjadinya Di zaman Nabi Nuh A.S Maka Allah Ciptakanlah pelangi Pada waktu itu Itu menurut Ibn Kathir Menurut Al-Imam Ibn Kathir Yang lahir Tahun 700 Hijriah Meninggal tahun 774 Hijriah Di dalam kitab Kososul Adbiah Karena Nabi Nuh Meminta kepada Allah Untuk diturunkan Bencana Kepada kaumnya Maka Namanya Diberikan dengan Nama Nuh Mengadu Mengeluh Kepada Allah Meratapi Kepada Allah Sehingga diberikan Nama dengan Nuh A.S Pada waktu itu Seluruh manusia Yang tidak Menaigi Kapal Nabi Nuh Punah Tidak tersisa Bukan hanya manusia Seluruh hewan Kayaknya Nabi Nuh Diperintahkan Membuat kapal Juga di dalamnya Ada hewan Dua jenis Satu jenis hewan Ada jantan Dan Betina Untuk menjaga Ekosistem Daripada hewan Karena setelah itu Punah Karena banjirnya ini Luar biasa Gunung yang tinggi Itu tenggelam Bisa bayangkan Berapa Ribu meter Bukan gunung Gama lama Bukan Gunung yang paling tinggi Di dunia Di zaman itu Kalau zaman Sekarang gunung apa Yang ada di Burma Tapi zaman dulu Mungkin ada gunung yang lebih tinggi Karena zaman dulu Fisiknya manusia itu Tinggi-tinggi Sampai disebutkan Kaum samud itu Membangun rumah Itu mereka Langsung Mengukir rumah Dari bukit-bukit Yang besar Langsung dipahak Itu bukit-bukit Jadi rumah Fakhruddin Dalam tafsirnya Ma'afatih Beliau mengatakan Bahkan mereka itu Kalau berjalan Kepalanya lebih tinggi Daripada bukit Dan gunung yang ada Manusia zaman itu Kaum samud Berarti Gunung-gunungnya Ada yang lebih besar Seluruh manusia punah Seluruh hewan punah Kecuali yang ada Di kapal Nabi Nur Dari sinilah Anak keturunan manusia Dari sini juga Hewan-hewan Yang masih ada Saat ini Itu Mereka berasal Daripada hewan-hewan Yang diselamatkan oleh Nabi Nur A.S. Oleh sebab itu Nama Nabi Nur Dinisbatkan Kepada arti Meratapi Karena Nabi Nur Meratapi kepada Allah Kaumnya tidak menerima Da'wahnya Itu Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala Menyebutkan Nama Nabi Nur Di dalam Al-Quran Sebanyak 43 kali Termasuk banyak Jadi Allah ta'ala Menyebutkan Nama Nabi Nur Di dalam Al-Quran Sebanyak 43 43 kali Makin banyak Nama Makin menunjukkan Kemuliaan Jika Allah sebutkan Nama para Nabi Jumlahnya banyak Itu menunjukkan Kemuliaan Pemilik nama Nabi Muhammad S.A.W. Nama yang disebutkan Sedikit Kurang lebih Empat Apa Lima Tapi gelarnya Gelarnya banyak Gelarnya Banyak Disebutkan juga Nun Toha Yasir Al-Muzammir Al-Mudassir Banyak gelar-gelar Allah berikan kepada Nabi Muhammad S.A.W. Nabi Nur S.A.W. Beliau punya Ayah Bernama Lamuk Ayahnya Bernama Lamuk Lamuk Ayahnya Bernama Matusalah Matusalah Ayahnya Matusalah Bernama Khonuk Yaitu Nabi Idris Jadi Nabi Idris Punya anak Namanya Matusalah Matusalah Punya anak Namanya Lamuk Lamuk Anaknya adalah Nabi Nuh Para ulama Mengatakan Nabi Nuh Lahir Seribu tahun Setelah Wafatnya Nabi Adam Jadi Nabi Adam Meninggal Kemudian Seribu tahun Berikutnya Lahirlah Nabi Nuh Berdasarkan Hadis Nabi Muhammad S.A.W. Kemudian Khanuh Punya Ayah Namanya Yarid Yarid Punya ayah Namanya Mahlayil Mahlayil Punya ayah Namanya Kinan Kinan Punya ayah Namanya Anusi Anusi Punya ayah Nama Nabi Allah Sis Nabi Allah Sis Ayahnya adalah Nabi Adam Berarti Ini jalur Silsila nasabnya Nabi Nuh Nuh Berasal dari Nabi Sis Artinya Nabi Muhammad S.A.W. Juga Berasal dari Gennya Nabi Nuh Nasabnya Nabi Muhammad Kembali juga kepada Nabi Nuh Lewat Anak yang bernama Sam Jadi di kapal itu Yang punya anak keturunan Yang tiga orang Sam Yafiz Ham Sam Sam ini Turunan nantinya Anak cucunya Bangsa Arab Dan bangsa Asia Sam Kalau Yafiz Bangsa Romawi Anak turunannya Kalau Ham Afrika Ketiga-Tiga ini Analah Anak Nabi Nuh Yang ada di kapal Jadi manusia Setelah Kejadian banjir Kuna Dari tiga anak Inilah Nanti Manusia Berasal Tiga anak Tersebut Yaitu Sam Bangsa Arab Dan Bangsa Asia Yafiz Bangsa Romawi Atau kaum Smith Kemudian Ham Bangsa Afrika Ini diambil dari Riwayat Imam Ahmad Bin Hambat Yang lahir 164 Hijriah Meninggal 241 Hijriah Di dalam Musnadnya Jadi ada Riwayat Hadis dari Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wa Alayhi Wa Alayhi Wa Alayhi Kemudian Nabi Sallallahu Alayhi Wa Sallam Beliau pernah bersabda Tentang Kapal Nabi Nuh Jadi Al-Imam Abu Ja'far At-Tabari Beliau Menyatakan Orang pertama Yang membuat Kapal itu Nabi Nuh Alayhi Orang pertama Yang membuat Bahtera Kapal itu Nabi Nabi Nuh Ada hadis Yang menarik Nabi Sallallahu Menyebutkan Kurang lebih Hampir 20 kali Jadi Hadis ini Riwayatnya Banyak Sampai dihitung Mulai ulama Hampir 20 lebih Kitab-kitab Hadis Menyebutkan Tentang Hadis Kapal Nabi Nuh Safi Natun Nuh Kapal Nabi Nuh Kapal Nabi Nuh Ini simbol Daripada Keselamatan Kalau yang Tidak mau Naik kapal Tersebut Dia akan Binasa Kalau yang Naik Dia Selamat Ini hadis Diriwayatkan Oleh Al-Imam At-Tobroni Lahir 260 Hijriah Meninggal 360 Hijriah Juga hadis ini Diriwayatkan Oleh Al-Imam Al-Hakim Dalam kitab Mustadra Lahir 321 Hijriah Meninggal 405 Hijriah Juga Diriwayatkan Oleh Imam-imam Lainnya Sampai Kurang lebih 20 imam Ahli hadis Meriwayatkan Hadis Imam Hakim Mengatakan Hadis ini Suhih Imam Hakim Mengatakan Hadis ini Suhih Ibn Taymiyah Mengatakan Hadis ini Do'if Lemah Sheikh Ibn Taymiyah Mengatakan Hadis ini Do'if Lemah Tapi Mayoritas Ulama Mengatakan Hadis ini Hasan Sebagian Mengatakan Suhih Karena Hampir 20 ulama Imam Hakim Punya kitab Al-Mustadraq Mengumpulkan Hadis-hadis Imam Bukhari Dan Imam Muslim Yang tidak Dimasukkan Di dalam kitab mereka Diambil oleh Imam Hakim Dijadikan kitab Namanya Al-Mustadraq Beliau mengatakan Hadis ini Suhih Apa Redaksi hadisnya Nabi Sallallahu Al-Mustadraq Bersabda Masalu Ahli Bayti Fikum Kamathali Safinati Nuh Fi Kaumihi Man Rokibaha Najah Wa Man Takhallafa Anha Gara' Perumpamaan Ahlu Baytku Keluargaku Kata Nabi Sallallahu Bagi Kaumku Fikum Di sini Kalian Umat Islam Mahalus Safinati Nuh Perumpamaannya Sama seperti Kapal Nabi Nuh Fi Kaumihi Ketika Berada Di Kaumnya Man Rokibaha Najah Yang Naik Kapal Tersebut Selamat Wa Man Takhallafa Anha Gara' Yang Tidak Mau Naik Kapal Tersebut Tenggelam Ini Hadis Imam Shafi'i Muhammad Bin Idris Shafi'i Lahir 150 Meninggal 204 Hijriah Di dalam Satu Syairnya Beliau Punya Kitab Diwan Al-Imam As-Shafi'i Kumpulan Puisi-puisi Imam Shafi'i Ada Puisinya Imam Shafi'i Redaksinya Adalah Lama Ra'aytu Nasa Kod Zahabat Bihim Mazahibuhum Fi Abhuril Gai Wal Jahali Rakibtu Ala Ismillah Fi Sufun Najah Wahum Ahdul Bayti Al-Mustafa Khatam Irrusul Apa kata Imam Shafi'i Lama Ra'aytu Nasa Tadkala Saya melihat Manusia Ini Konteksnya Beliau Berbicara Mungkin Di zamannya Atau Mungkin Beliau Berbicara Di zaman Yang akan Datang Karena Sudah Lihat Gejala Gejala Akan Terpecah Belah Umat Islam Tapi Beliau Memberikan Satu Ilmu Lama Ra'aytu Nasa Ketika Saya Melihat Manusia Kod Zahabat Bihim Mazahibuhum Mereka Dengan Pemahaman Masing-masing Di dalam Memahami Agama Islam Fi Abhuril Gai Wal Jahali Dan Mereka Tenggelam Dalam Lautan Penyimpangan Dan Kebodohan Rekiptu Ala Ismillah Maka Saya Imam Syafi'i Akan Naik Dengan Menyebut Nama Allah Fi Sufun Najah Di Kapal-kapal Yang membawa Keselamatan Kapal-kapal Yang membawa Keselamatan Mereka Adalah Ahlu Baytnya Nabi Muhammad S.A.W Penutup Para Nabi Ini Pernyataannya Al-Imam Asyafi'i Rahimahullah Dalam Al-Quran Dikatakan Nabi Nuh Mengatakan Naiklah Kalian Ke kapal Dengan Menyebut Nama Allah Yang membuat Kapal tersebut Berlayar Dan membuat Kapal tersebut Berlabuh Para ulama Mengatakan Seandainya Tidak disebut Nama Allah Ketika Nabi Nuh Naik ke atas Kapal Maka Kapal tersebut Akan Tenggelam Dihantam oleh Banjir yang Ma'adahsyat Tapi karena Ada kalimat Bismillah Majreha Wa Mursah Ada nama Allah Ketika nama Allah Disebut Itu menjadi Jaminan Keamanan Jaminan Perlindungan Kalau pergi Ke Spanyol Andalusia Kita ke istana Istana Yang ada disana Di Cordoba Didapati Istana Yang masih utuh Tiang-tiang Yang masih utuh Bangunannya Masih utuh Ketika Dicek Ternyata Bangunan-bangunan Tempo dulu Daripada Peninggalan Kerajaan Islam Daulah Umawiyah Yang ada Di Spanyol Bangunan-bangunan Yang masih utuh Sampai sekarang ini Itu disebabkan Ada nama Allah Disitu Kaligrafinya Bertuliskan Allah Maka Allah Jaga itu Bangunan Ada pun Bangunan-bangunan Yang sudah Hancur Sudah Runtuh Mereka Buat Penelitian Ternyata Bangunan-bangunan Yang sudah Runtuh Peninggalan Umat Islam Di Spanyol Itu bangunan-bangunan Yang tidak Bertuliskan Nama Allah Kayaknya Nabi Nuh Diperintahkan Untuk Membaca Nama Allah Bismillah Bismillah Majriha Wa Mursaha Ini Dijadikan Doa juga Untuk ketika Naik kendaraan Agar kita Ketika berkendaraan Allah Menjaga Diri kita Dari Maso'im Dari musibah Dari musibah